Apa resiko mengalami penurunan berat badan yang berlebih? Dan berapa batas penurunan berat badan yang aman? Mari kita akan bahas bersama-sama. Ada beberapa orang yang bertanya melalui kolom komentar maupun melalui DM Instagram tentang penurunan berat badan. Mungkin bagi sebagian besar orang, penurunan berat badan itu adalah sesuatu hal yang mengembirakan. Tetapi kalau kita mengalami penurunan berat badan yang drastis banget, kira-kira kita masih bisa senang nggak ya? Penurunan berat badan yang dialami oleh teman-teman yang mengalami gerd ini bervariasi dari beberapa kilo sampai beberapa puluh kilo. Hal ini mungkin terlihat mengkhawatirkan, apalagi kita nggak tahu ya berapa sih batas aman seseorang mengalami penurunan berat badan. Nah, batas aman seseorang mengalami berat badan selama seminggu itu berkisar antara 1,5 sampai 2,5 kilo. Itu batas amannya ya. Kalau seandainya teman-teman mengalami penurunan berat badan lebih daripada itu, maka teman-teman harus waspada. Karena itu akan menimbulkan dampak yang buruk bagi kesehatan kita. Beberapa contoh diantaranya adalah mengalami sakit kepala, sembelit, gangguan metabolisme tubuh, mudah marah, kelelahan, menstruasi tidak teratur, ini khusus bagi para perempuan ya. Lalu rambut mengalami kerontokan, dan kehilangan masa otot. Dan lebih buruknya lagi, tubuh kita akan lebih beresiko mengalami penyakit atau kondisi tertentu, misalnya seperti menurunnya jumlah insulin dan cadangan energi dalam tubuh kita, sehingga kondisi ini dapat mengganggu laju metabolisme tubuh kita. Lalu terjadi juga ketidakiseimbangan elektrolit di dalam tubuh kita, dan kita bisa juga mengalami penyakit batu empedu, dan juga kerusakan hati. Tapi ini kalau misalnya terjadi bagi orang-orang yang mengalami atau melakukan diet secara ketat, tapi kalau untuk orang-orang yang mengalami GERD, masih belum ketahuan sih, apakah benar-benar efeknya sama, seperti orang-orang yang menurunkan berat badan dengan drastis, dengan cara olahraga atau diet ketat itu. Nah, tapi bagi teman-teman yang mungkin sudah mengalami berat badan yang turun secara drastis, gimana sih supaya kita dapat menghitung apakah berat badan saya ini masih ideal atau belum? Untuk mengetahuinya, kita dapat menghitungnya dengan rumus broka. Nah, rumus broka ini membedakan antara yang pria dan juga yang wanita. Jadi, karena ada perbedaan komposisi tubuh, ada perbedaan rumus yang rumusnya contohnya seperti ini. Nah, misalnya untuk pria, misalnya tinggi badan kita 170, lalu dihitungnya yaitu caranya, 170 dikurangi 100, dikurangi 170, dikurangi 100, dikali 10 persen. Hasilnya adalah 63 kilo. Nah, jadi berat idealnya adalah 63 kilo. Untuk cara penghitungan lainnya, kita juga dapat menggunakan kalkulator BMI. Jadi, teman-teman, semoga hal ini dapat menjawab. Kalau ingin tahu berat idealnya, tadi sudah saya bilang ya, 1,5 sampai 2,5 kilo per minggu. Tapi kalau lebih dari itu, mungkin teman-teman harus mensiasati dengan juga menambah asupan makanan yang diperlukan. Apalagi bagi teman-teman yang menderita GERD ya. Sangat susah untuk makan karena ada rasa mual, rasa nggak enak. Apalagi ada rasa yang mengganjal di dada kalau lagi kumat. Jadi, teman-teman makan sedikit, tapi diperbanyak jam makannya. Jadi, misalnya sehari 3 kali yang normal, kita makan sehari 6 kali. Di selingi juga ada makan snack, jadi bisa makan yang kayak cracker gitu ya, untuk bisa mengganjal. Dan makanlah makanan yang bergisi. Jangan makan makanan seperti junk food atau makanan yang tidak sehat lainnya. Semoga teman-teman ini dapat menjawab dan teman-teman semakin sehat dan mempunyai berat badan tubuh yang ideal. Sampai ketemu dalam video selanjutnya.